Hai biskes dan cancer biskes ada kemungkinan cocok dengan cancer kecocokan ini harus tentunya dibarengi dengan rasa saling pengertian ya saling memahami gitu tetap sehat kuat semangat mendapat berkat dimanapun anda berada kemanapun anda pergi dan tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang anda lewati juga mendapatkan keajaiban yang nyata biskes dan cancer itu sama-sama elemen air ya sama-sama elemen air biskes yang memiliki memiliki kesensitifan sama sebenarnya cancer juga peka kepekaan tapi terkadang kepekaan ini akan sulit dipahami ya akan sulit dipahami ketika kita belum mengerti tentang diri sendiri jadi ketika biskes dan cancer menjadi pasangan itu mesti memahami diri sendiri dulu mungkin ya kemungkinan gitu memahami diri sendiri jadi ketika biskes mengkritik cancer atau sebaliknya nah disitu bisa mengerti dan memahami bahwa kritiknya itu mungkin baik mungkin ada gunanya mungkin bermanfaat terkadang misalkan biskes mengkritik cancer cancer marah ke biskes atau sebaliknya cancer mengkritik biskes biskes marah nah biar tidak begitu memang mesti memahami diri sendiri dulu sejauh sejauh mana kemampuan kelebihan dan kelemahan diri kita tuh sejauh mana begitu kira-kira menurut saya bisa berbeda bisa berbeda bisa berbeda bisa berbeda menurut Anda tidak begitu ya tidak apa-apa tidak apa-apa tapi menurut saya Hai kunci utamanya tuh memahami diri sendiri dulu sebelum memahami pasangan masing-masing biskes sebelum memahami cancer mesti memahami diri sendiri dulu kelebihan dan kelemahannya cancer Hai sebelum memahami biskes sebelum memahami mengerti biskes memahami cancer sendiri kelebihan dan kekurangannya apa nah dan yang perlu digaris bawah ya adalah Hai terkadang kita tuh dihinggapi sikap sifat lupa Nah kan itu jadi kritik itu bisa dipahami untuk mengingatkan untuk mengingatkan Hai gitu menurut saya bisa dipahami begitu Hai nah ketika itu setelah memahami diri cancer cancer memahami cancernya piscas memahami piscasnya baru mencoba untuk mengerti piscas ke cancer mencoba untuk mengerti cancer ke piscas juga begitu mencoba untuk mengerti semua itu nah mudah-mudahan tidak ada marah-marah mudah-mudahan tidak ada emosional ketika kita bisa memahami diri sendiri cobalah untuk bisa berdamai bisa menyatukan antara pikir dan rasa bisa mendamaikan jadi ketika emosi bangkit akal menjadi penghalangnya ditimbanglah oleh akal sehat karena kalau yang berakal sehat itu tidak akan sampai emosi emosi ketika dikritik terkadang kan kalau marah ya akal akalnya mungkin tertutupi dulu mungkinnya oleh emosi atau mungkin sedang pergi ya bisa begitu mungkinnya istilahnya hanya istilah bagaimana soalnya tidak terlihat kan ya gaib dan tidak terlihat ya betul tidak tidak terlihat mantap dan diantara kegunaan akal tuh untuk menimbang ya mempertimbangkan Hai gitu kira-kira Oke salam sehat selalu untuk jadinya cancer dan fiskes tetap semangat semoga harmonis terima kasih terima kasih terima kasih